Intro Ya kita kembali lagi di rumah Mama Dede Baik lah kalau gitu ma Mungkin hubungan menantu dan mertua memang kadang tidak seindah yang kita bayangkan Kalau sebelum menikah bahagia banget siap begitu menikah Ternyata dalam tanda kutip tidak sedikit Mertua perempuan dengan menantu perempuan kayak kucing sama tikus Gak ada akur-akurnya Semua saling menyalahkan Saran saya saling nerima Kita orang tua Alhamdulillah anak saya bahagia dengan dia Yang namanya anak perempuan juga tuh menantu tau diri Alhamdulillah suami saya baik banget Gara-gara ada emaknya Kalau semua saling mengalah saya yakin aman Bagaimana caranya sebagai menantu Tanya ke suami anda Apa sih selera mertua anda Kalau mertua anda doyan channel hejo Tiap datang ke rumahnya bawain channel hejo Ternyata mertua anda doyanya kapal selem Bawain ke rumahnya kapal selem Masa Allah Ternyata mertua anda doyan duren Tiap datang ke rumahnya beliin duren montong bareng dua kepala Saya yakin Kalau saya punya menantu begitu Saya bahagia Karena yang disebutkan semua Kedoyanan saya Ya Tapi kan kita kan kalau misalkan sananya Kita tinggal di PMI Pondok Mertua Indah Terus Mertua kita tuh terlalu dalam Terlalu masuk ke dalam Urusan antara suami dan istri Jadi Bini jangan baper Kenapa rumah mertua dia punya aturan Wajar kita yang beradaptasi di rumah mertua Jangan harap mertua yang beradaptasi dengan kalian Rumah gue Maap ya Oke sekarang rumahnya pindah Rumah kita ya Gimana Oke silahkan Saya sebagai orang tua Tahu diri Gue numpang di rumah anak Lah gimana sih jadi ini mah Sabar mah sabar mah Ini mama tinggal di rumah saya nih Betul Mama mertua saya Betul Mama tau diri Tinggal di rumah anak Kan bini lu anak gue Gertinya sih Sudah ayah bunda sudah Gak mau ini anaknya Bukanya yang lain Ini mah kaget Kaget Bener mah Misalnya Anak mamah perempuan Nikah sama Bedu Nikah sama Bedu Tinggal di rumah Bedu dong Mama dibawa tinggal di rumah Bedu Ya rumah anak gue Bini lu anak gue Oh iya Lu tau diri Gue daripada bini lu Mertua cium tangan Siap dong mak Nah kasih duit mertua Siap Tuh Begitu menantu yang baik Udah gue kasih anak gue Iya Iya Betul Tapi bagaimana pun juga saya yakin Karena saya selalu begitu Orang tua pacar saya Orang tua istri saya Adalah orang tua saya juga Saya selalu perlakukan seperti itu Orang tua ada tiga Satu Orang tua yang mengandung Dan melahirkan Dua Orang tua yang membesarkan Ayah tiri Ibu tiri Ayah angkat Ibu angkat Yang ketiga Mertua kita Karena dia adalah Orang tua dari pasangan kita Begitu Tapi sebagai kepala rumah tangga Punya otoritas Untuk menentukan Kamu harus ikut saya Bagaimana disitu mah Oke Memang Yang namanya Bakti kepada orang tua Nomor satu Nomor dua Setelah ibadah kepada Allah Tapi Rasul mengajarkan Cari pasangan yang mengerti agama Kalau suami ngerti agama Pasti bilang ma istrinya Nih duit buat beli bar rumah Nih duit buat ma haji Nih duit buat ma berobat Kalau suami ngerti agama Kecuali kalau gak ngerti agama Makanya jangan menikah Dengan laki-laki yang tidak mengerti agama Kok gue dari sini saya lain Nah-nah-nah aja misalnya lo Kalau kondisi ekonominya kan Gak selamanya berada di atas Kalau tidak Mun ekonomi di atas Yang penting kasih makan Itu mertua Betul Datangin ke rumah mertua Beliin cendol Berapa harga cendol Beliin kapal selam Berapa harga kapal selam 30 ribu 2 60 ribu Iya Tahu harganya kan dibeliin tiap hari Iya siap Begitu Iya 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 Nahon Ipah kan calon menantu nih makan Ini bagian Bisa jadi gak jadi loh Jangan mas bodu Udah DP gedung soalnya mas DP gedung Udah DP gedung Gedungnya gedung Sebangguna lagi ya Gedung RW Gedung RW mali warga dong Nahon Bagaimana cara Mencuri hati mertua Tanpa ketahuan polisi ma Masa Allah Nih ya Pertanyaan luar biasa Tanya sama calon suami Apa sih yang mertua kita suka Sekali-kali Datang ke rumahnya Mama masak apa Pura-pura bodoh kita Mama bumbunya apa Walaupun misalnya kita tahu Mama ajarin dong Itu suka mertua sama mantu yang begitu Jangan selengean kayak gini Oh iya ma Iya siap Masa kan mama lagi masak tuh Mama lagi masak nih Mama ngapain ma Mama ngapain ma Masa suara asem Hih suara asem kok bumbunya kayak begitu sih ma Nah sebelum nikah Dipecat duluan Gue gak suka ada mantu begitu Meluncak Iya bener Siap man Makanya kita yang nyosor Iya Jangan anda berharap Mertua yang mengalah Apalagi kalau kalian tinggal di rumah mertua Tapi kalian beradaptasi Dengan kondisi mertua Pasti mertua sayang Siapa Kita wajib gak ma Memberikan Kalau ini kita ngasih nafkah Biasanya nih Saya ngasih ke ibu saya Apakah saya juga harus ngasih ke ibunya istri saya ma Setiap bulan Nah saya tanya Itu bini siapa Bini saya Kamu dapat dimat dari siapa Dari ibunya istri saya Nah istri saya Bisanya cantik kayak begitu Yang urusin dari kecil siapa Ibunya istri saya dong ma Nah pikirin ibunya Oke Resiko Siap mas Kaling sama anaknya Urusin mak Siap mas Oh iya Hei ibu ketawanya kenapa Bu Bu Batuk wajib Batuk ketawanya ibu Ya udah Yang masih menyimpan kegalauan Dan kegundah gulanahan dalam hati Siap-siap Karena setelah ini Ibu-ibu Jama yang hadir Diberi kesempatan untuk bertanya langsung ke Mama Dede Mama siap menjawab pertanyaannya ma So Baik Untuk itu jangan kemana-mana Ingat Jangan pernah galau Karena segala sesuatu Akan idah pada waktunya Untuk itu Tetaplah terus bersama kami Di rumah Mama Dede Setelah Mama Dede Mama Pelit Bani punya duit Nah lu udah berkali-kali gue pinjemin Lu pikir apa gue punya duit Lu kagak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa